. Hubungan antara Israel dan Indonesia tidak pernah bagus. Alasannya sudah jelas karena bangsa kita menolak mentah-mentah apa yang sudah negara Yahudi itu lakukan. Mendepak orang-orang Palestina untuk kemudian diduduki wilayahnya. Bung Karno sendiri pernah sangat kesal dengan Israel dan mengutuk negara tersebut. Apa yang dilakukan bapak bangsa ini pun diteruskan oleh para pemimpin Indonesia setelahnya. Indonesia memang terlihat sangat tidak menyukai Israel, namun dibalik itu sebenarnya negara kita berkawan baik dengan mereka. Tercatat, Indonesia pernah bekerja sama dengan Israel dalam berbagai hal. Fenomena kerjasama ini jarang dikuak, tapi realitanya memang ada. Hal ini pun jadi semacam sesuatu yang kontradiktif. Tidak akur di depan, tapi berjabat tangan di belakang. Berikut kerja sama yang pernah tercipta antara Israel dan Indonesia. 1. Kerja sama ekspor dan impor bernilai jutaan dolar. Percaya atau tidak, kerja sama Indonesia dan Israel ternyata sudah terbentuk dari lama, atau tepatnya tahun 2000-an. Kerja sama ini diduga adalah ekspor-impor, namun tidak begitu jelas jenis barang apa yang diperdagangkan kedua negara. Tren kerja sama ini terus berlanjut hingga beberapa tahun lalu, menurut data dari Badan Pusat Statistik. 2. Indonesia pernah impor jeruk dan kurma. Di tahun 2012, Indonesia tercatat juga pernah melakukan transaksi impor dengan Israel. Kala itu negara kita mengimpor dua jenis buah-buahan yakni jeruk dan kurma. Memang nilainya tidak terlalu besar, namun ini jadi bukti yang valid jika memang pernah ada kerja sama antara dua negara yang tidak pernah berteman secara resmi ini. 3. Operasi Alpa, kerja sama terselubung Israel-Indonesia. Di tahun 80-an, militer Indonesia pernah ingin membeli beberapa pesawat Israel dengan alasan memperkuat pertahanan negara. Namun, karena di mata dunia dan rakyat kedua bangsa ini tidak berkawan, maka pembelian ini dikemas menjadi sebuah misi terselubung yang belakangan disebut dengan Operasi Alpa. Intinya, misi ini seolah-olah menggambarkan para tentara Angkatan Udara dilatih di Amerika, padahal aslinya dibawa ke Israel untuk dilatih cara menggunakan pesawat yang akan dibeli itu. 4. Israel pernah membuat program kemanusiaan di Indonesia. Israel butuh berbisnis dengan siapapun, tak terkecuali dengan negara-negara yang tidak memiliki koneksi bilateral dengan mereka. Makanya, kemudian dibuatlah semacam program-program kemanusiaan atas prakarsa Israel untuk bisa membangun kepercayaan dari negara-negara tertentu kepada negeri Yahudi itu. Indonesia sendiri pernah menjadi salah satu tujuan program Israel ini. 5. Beberapa alutsista TNI berasal dari Israel. Tak hanya pesawat Skyhawk itu saja, tercatat ada beberapa alutsista lain yang dibeli Indonesia dari Israel. Salah satunya adalah senapan-senapan serbu, ada beberapa jenis senapan buatan Israel yang dipakai oleh militer kita. Misalnya saja Uzi, Imi Tepher, Imi Galil, dan beberapa jenis lainnya. Tidak begitu jelas bagaimana akhirnya senjata-senjata itu mendarat di gudang-gudang TNI. Karena tidak punya kerjasama bilateral, sepertinya cukup mustahil Indonesia langsung mendatangkan senjata-senjata ini dari Israel. Jadi, ada indikasi perantara antara dua negara. Indonesia sangat tidak menyukai Israel, namun dibalik itu ada semacam kerjasama di antara keduanya. Dibilang miris bisa, karena tahu sendiri rakyat tidak suka bahkan presiden juga mengatakan hal yang sama, namun kerjasama ternyata ada. Di sisi lain, kita harus akui Israel memang hebat. Indonesia juga butuh senjata-senjata mereka untuk mempertahankan kedaulatan. Terima kasih. Terima kasih.